Salam Sahabat Religi Sulawesi Tengah Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Tengah, Rusman Langke, melantik 18 pejabat fungsional arsiparis dan analis kepegawaian pada Jumat 5 Maret 2021 bertempat di Aula Kanwil Kemenak Sulteng. Pejabat fungsional tersebut terdiri dari 5 orang pemangku jabatan analis kepegawaian dan 13 orang arsiparis dari satker yang tersebar di Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam arahannya, Kekanwil Rusman mengatakan bahwa jabatan fungsional merupakan penataan sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan kementerian dan lembaga yang saat ini sedang dalam proses bertahap menjalankan amanat reformasi birokrasi. Kekanwil Rusman berpesan agar para pejabat fungsional menguasai tiga hal, yaitu tugas pokok dan fungsi, regulasi, dan pengetahuan pada bidang teknologi informasi. Acara pelantikan ini dirangkaikan dengan penyerahan surat keputusan subkoordinator bagi jabatan fungsional tertentu penyetaraan di lingkungan Kekanwil Kemenak Sulteng. Humas Kemenak Sulteng melaporkan